Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Youtube Kali ini kita akan mereview uang kuno seri pekerja nominal yang ke enam yaitu nominal 500 rupiah Untuk uang 500 rupiah seri pekerja ini sama halnya dengan yang nominal 5 rupiah dan berbeda dengan nominal lainnya karena uang 500 rupiah pekerja ini hanya terdiri dari satu variasi saja Seperti di beberapa video saya sebelumnya yang mereview tentang uang kuno seri pekerja nominal lainnya seperti nominal 10, 25 rupiah, 50 dan 100 rupiah Untuk nominal tersebut ada yang terdiri dari dua variasi bahkan ada yang tiga variasi Uang 500 rupiah seri pekerja ini sering juga disebut dengan sebutan uang 500 rupiah pemecah kelapa Karena kalau diperhatikan desain yang terdapat pada bagian depan uang 500 rupiah seri pekerja ini memang terdapat gambar seorang lelaki sedang membuka kelapa menggunakan alat tradisional Kemudian di bagian tengahnya terdapat tulisan teks Bank Indonesia Di bawahnya terdapat tulisan teks 500 rupiah dan di bawahnya lagi terdapat tahun emisi yaitu tahun emisi 1958 Kalau kita perhatikan warna latar yang cukup menarik terdapat kombinasi perpaduan warna antara warna coklat dan warna keunguan Sekarang coba kita lihat desain belakang pada uang 500 rupiah pekerja ini Kalau kita perhatikan pada pojok kiri dan kanan atas terdapat kombinasi nomor seri yang terdiri dari tiga huruf lima angka Di nominal sebelumnya biasanya kita menemukan kombinasi nomor seri yang terdiri dari tiga huruf enam angka Kemudian kalau kita lihat desain pada bagian tengah uang 500 rupiah seri pekerja ini Kalau tidak salah ini merupakan gambar perumahan penduduk yang berasal dari daerah Minahasa Dan gambar yang di bagian samping kiri dan kanannya ini mungkin berupa motif yang terdapat pada corak kain tenun Bagi teman-teman yang tahu silahkan teman-teman komen di kolom komentar ya Oke selanjutnya coba kita lihat tanda pengaman pada uang 500 rupiah seri pekerja ini Kalau kita terawang pada uang 500 rupiah ini sudah terdapat benang pengaman Dan watermark atau tanda air di sebelah kanannya yang bergambar kepala banteng Bagi teman-teman yang ingin mengoleksi uang 500 rupiah seri pekerja ini harganya cukup lumayan di pasaran Untuk kondisi very fine harganya di sekitaran 150 ribu sampai dengan 200 ribu rupiah per lembarnya Sedangkan untuk kondisi extra fine kalau tidak salah di sekitaran harga 250 ribu sampai dengan 300 ribu rupiah per lembarnya Dan harga untuk kondisi awensi atau wensi pasti di atas harga yang saya sebutkan tadi Oke cukup sekian mudah-mudahan informasi ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini serta nyalakan tombol notifikasinya Mohon maaf kalau terdapat informasi yang salah Saksikan video selanjutnya yaitu uang 1000 rupiah pekerja